Pemirsa Miss Indonesia 2016, Natasha Manuela menorehkan prestasi dengan menjadi runner-up kedua Miss World 2016, Miss Asia dan Winner Beauty with a Purpose. Dan berikut laporan reporter kami Ervan Wahyudin dari Washington DC, Amerika Serikat. Natasha Manuela berhasil meraih second runner-up di Miss World 2016 dan juga pemenang juara satu Beauty with a Purpose. Saat ini saya sudah bersama dengan Natasha Manuela atau Aca. Aca sebelumnya selamat. Aca, bagaimana ini untuk tanggapannya ketika sudah meraih second runner-up? Anggapannya aku sangat bersyukur, puji Tuhan ini luar biasa pengalaman yang tidak disangka-sangka. Karena aku di sini benar-benar belajar banyak, benar-benar terinspirasi juga dari setiap wakil dari negara masing-masing. Dan di sini aku benar-benar nothing to lose, tapi aku juga berharap, aku juga selalu berusaha untuk terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan puji Tuhan, semua jerih payah selama ini terbayar dengan hasil yang sangat memuaskan, puji Tuhan. Indonesia tadi melaju sangat cepat dari ratusan kemudian juga 20, 10, dan langsung 5. Apa dirasakan ketika Aca tadi melihat pertanyaan yang berbeda dari tahun sebelumnya, sekarang langsung diberikan dengan kontesan yang lain yang berbeda? Ya, aku benar-benar gak nyangka bisa masuk ke 20 besar, apalagi 10 besar, apalagi 5 besar. Jadi, tapi aku sebelumnya udah mempersiapkan bagaimana cara tanya-jawab juga, lalu bagaimana bisa stage performance dengan baik. Tetapi memang pertanyaannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pertanyaannya tidak dipersiapkan sama sekali. Dan puji Tuhan bisa menjawab dengan cukup baik, dengan stage performance yang juga tetap tenang. Pokoknya semuanya, aku rasa bahwa ini semua adalah kasih karunianya Tuhan yang sangat besar untuk aku, sehingga aku bisa tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih, Aca. Thank you. Ya, aku merasa demikian tadi wawancara saya dengan Miss Indonesia 2016 Nata Samanola yang berhasil meraih runner-up 2 Miss Wood 2016 dan juga juara 1 Beauty with a Purpose. Kita berharap tentu saja ini prestasi yang cukup membanggakan bagi Indonesia dan kita berharap tahun-tahun berikutnya Indonesia berhasil meraih Miss Wood di tahun-tahun berikutnya. Dari Washington, Indonesia, Amerika Serikat, Ervan Wahyudin.